Ayo baju, mobilku melaju jadwal Dengan mentawa impianku bisa mengapa Assalamualaikum teman-teman Hari ini kita akan unboxing salah satu mini 4WD Dan mini 4WD ini salah satu mini 4WD Yang dibilang salah satu mobil yang jahat Evil car Oke apa itu dia Ini dia teman-teman Masih dalam bentuk kemasan Ayo kita unboxing bareng-bareng yuk Ini dia teman-teman Ini adalah Big Spider Big Spider Kepunyaannya Okita Oke Ini kita coba yang PC model mini 4WD teman-teman ya Kita lihat dalamnya ya Oke Baiklah disini dia pakai gear ratio nya 4,1 4 banding 1 Dan disini tulisannya tulisan Jepang Saya tidak bisa baca teman-teman Nah ini Big Spider Disini kita lihat dia menggunakan chassis Super One Chassis Super One teman-teman ya Made in China 2019 Oke Dan unboxing teman-teman ya OBTW Kenapa saya pilih mini 4WD Karena emang ini Tidak saya buat Bukan bikin rest teman-teman ya Jadi Jadi untuk WD sendiri Sudah cukup bagus sebenarnya ya Oke Baiklah ini dia dalamnya teman-teman Ini adalah bodi atasnya Oke Ini adalah Bannya Dapat small band teman-teman ya Small band warna merah Terus ininya Hard Bannya hard Ini kelengkapannya Dan dapat dinamo teman-teman ya Dapat dinamo Dan ini chassis nya Dia pakai chassis Super One Super One Oke Ayo kita rakit teman-teman Pun zone Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guys ini untuk bodinya udah jadi ayo kita coba pake baterai ya semoga bisa oke alhamdulillah temen temen ya untuk bodi sudah jadi ya ini dia pake wingnya kayak seperti ini temen temen ya masarnya bagus oke oke baiklah temen temen kita akan memasang sticker yang sekarang ya dengan bodi atasnya oke ayo kita pasang assalamualaikum temen temen ya jadi untuk ini bodinya sudah kita pasang sticker pasang decal nya jadi ini emang bodi ini butuh ketelitian temen temen ya karena untuk menyambungkan satu web dengan web online itu harus sama kayak gini ini belum gitu sama ya kayak gini ini lebih spider oke oke next part the last part is ini dia oke oke nah ini udah dipasang temen temen ya bagian sininya ya nah ini udah pemasangan sticker udah pemasangan sudah oke oke lah temen temen oh iya temen temen jadi temen temen ya dimana oh nanti akan kita bahas temen temen ya untuk apa namanya conclusion nya atau apa namanya kesimpulannya jadi dari temen 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 ini setelah ya ini dia alhamdulillah sudah jadi temen temen ya big spider temen temen ya big spider dari VC model 4WD merknya WD jadi ada 2 merk temen temen WD sama DD tapi aku udah tau bedanya dimana jadi kita coba cek ini untuk sama semua temen temen ya sama semua oke ini dengan jasih super one baiklah spider baiklah sekarang kita baiklah kawan-kawan untuk kesimpulannya ini adalah jadi untuk untuk apabila kalian ingin mencari apa namanya koleksi mini 4WD yang seri ledsen go dengan harga terjangkau kalian bisa pilih apa merk didi atau enggak visi EWD temen temen ya karena emang persis banget ini persis banget ini ini dari chasisnya dari stiker stikernya bodinya itu enggak ada menyimpang sama sekali warnanya baiklah tapi untuk kelemahan satu temen temen ya jadi kalau kita lihat disini ini nih jadi untuk apa namanya untuk chasisnya sendiri itu agak bengkok temen temen ya karena lihat ini ini bannya terangkat nih tuh kalian bisa lihat tuh nah jadi ini agak terangkat dan juga yang perlu kalian ketahui jadi jadi disini di apa namanya untuk as rodanya dengan bannya itu agak longgar temen temen gampang sekali lepas tuh ini gampang lepas banget temen temen ya ini gampang sekali lepas itu nomor itu nomor eh kok mau masuk ya nah jadi ini dengan as rodanya bannya dengan as rodanya itu gampang sekali lepas itu kelemahan kedua yang ketiganya adalah di gearbox nya temen temen ya di gearbox nya jadi untuk tadi bisa muter itu udah susah ya untuk di gearbox temen ya untuk bisa muter tadi aku kikir disini sedikit ada bekas kikirannya kalau kalian bisa lihat itu aku bekas kikir karena itu kalau ketekan temen temen ya ketekan dia apa namanya gear nya ini menekan ke samping dengan disini temen temen ya kalau kalian bisa lihat sini nah itu ada bekas kikiran ku nah bekas kikiran ku nah itu temen temen ya jadi kalau nggak dikikir kayak gitu dia nggak bisa muter temen temen kenapa? karena terlalu apa namanya terlalu merepet terlalu rapet nah itu adalah kelemahan ketiganya temen temen ya dan ini untuk overallnya bagus nggak ada masalah temen temen ya kalau kalian buat mau pakai di arena sih nggak masalah juga sih karena tapi sarannya ini temen temen ya gearboxnya tadi dikikir kalau nggak dia nggak bisa jalan jadi kita coba lagi coba sekali lagi dengan yang sudah kita kikir tadi ke gearboxnya cepet temen temen ya aduh suara juga mantap nah dan kalau mau masing sini hati-hati temen temen lihat yang masih disini nah ini nah ini dia dan terus terang big spider ini temen temen ya ini adalah kami yang pertama saya dulu pas waktu SMP jadi tuh waktu SMP dulu tuh masang ini temen temen ya itu susah sekali jadi sampai sobek 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 dilem lagi sobek dilem lagi sobek dilem lagi makanya tadi agak stiker ini tadi nggak video karena emang butuh konsentrasi uploadnya kayak kemarin lagi gitu temen temen ya dan untuk gimana sih beli temen temen kalau kalau kalian mau beli ini itu kalian bisa ke Shopee nama tokonya Tamiya Fighting Spirit dia khusus menjual merk Didi dan WD ini temen temen ya nanti aku kasih linknya di bawah nanti kalian kalau mau beli sana disitu dan disitu harganya paling murah temen temen ya ini udah mahal mahal disitu paling murah nah baiklah temen temen sekian dulu review dari saya untuk big spider merek WD jadi tadi ada 3 minus itu temen temen ya kalau kalian mau beli ini tolong diperhatikan ke 3 minus itu tapi kalau untuk buat pajangan tanda collect saja ini sebenarnya sudah cukup bagus temen temen ya nah baiklah sekian sekian dulu dari saya temen temen ya kalau kalau ada kritik dan saran tolong tulis di komentar kasih masukan untuk channel ini akan berkembang lebih terus temen temen ya dan jangan lupa follow terus like dan subscribe temen temen ya jadi kita akan tetap update tentang Tamiya tentang Pokemon dan tentang mainan anak-anak SD lainnya oke terima kasih temen temen sampai jumpa thank you thank you thank you ya 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 Terima kasih.